Intro 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 Halo 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 guys Kembali lagi ke Gips Sorry banget baru upload Video lagi Setelah beberapa minggu Tidak upload Mohon maaf Karena Ya biasalah orang sibuk Sibuk apa nih? Sibuk main game Atau sibuk apa? Bener-bener sibuk gue Akhirnya gue bisa upload lagi video Mohon maaf banget temen-temen Di video ini Gue mau buat sesuatu yang berbeda lagi Asik Jadi kali ini gue Ingin memberikan tips Kepada kalian-kalian semua Yang Hobinya bermain Gacha 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 Apa itu Gacha? Jadi Gacha itu adalah sebuah sistem Gue gak bisa bilang itu judi atau gambling Dan ini Udah banyak sekali diterapkan di beberapa game Mau game-game Apa ya Kayak PUBG Itu udah Menerapkan sistem Gacha Ketika lu mau Beli skin, costume, atau segala macemnya Ataupun game-game Mobile ya Game Mobage Mau bagi Mau bagi Yang sekarang udah Bertebaran di mana-mana ya Apalagi yang game-game dari Jepang Atau udah semuanya udah Mengaplikasikan sistem yang namanya Gacha Untuk bisa mendapatkan Sesuatu Yang kalian inginkan Seperti saya Pada kali ini Jadi Kita ingin bereksperimen Sebenernya gue ingin share tips ya Bukan tips sebenernya Apa ya Ritual Ritual gue Gimana caranya Supaya bisa Tangan lu harum Dan bisa mendapatkan keberuntungan Sebesar-besarnya Ketika lu Mau ngegacain sesuatu Dan kita langsung terjun Turun tangan Apakah berhasil atau tidak Kita lihat relasi Selama ini Gue buktikan Itu selalu berhasil Ya Selalu Gue bilang selalu ya Selama ini Tapi gue gak tau ya Nanti ketika Keberuntungan gue sudah habis Dan akhirnya gue Tidak mendapatkan sesuatu Yang kita inginkan That's it Gue ingin memberikan Ya Sedikit tips Wejangan Ritual Jadi yang pertama Bagi gue adalah Lu Harus rajin-rajin Sedekah Asik Lu harus rajin-rajin sedekah Lu harus rajin-rajin Berinfark Sebelum anda melakukan Gacha Di suatu game Mengapa begitu? Karena ketika Anda bersedekah Berinfark Otomatis Anda Pasti akan dibalas Kebaikan tersebut Dengan kebaikan yang lain Salah satunya mungkin Adalah keberuntungan anda Ketika Anda bermain Gacha Tersebut Mohon gue Itu mujara banget Gue gak tau kebaikan lainnya Seperti apa Dalam bentuk apa Tapi setidaknya Ketika anda berinfark Bersedekah Terhadap orang-orang Yang membutuhkan Dan ini momennya Baik ini ya Mau idul ada nih Mungkin anda Mau berkurban Mungkin Gacha Anda Akan Dilimpahkan Rezekinya Sampai baik-baik Tips yang nomor 2 Adalah Anda Harus bisa Mempermak diri anda Sedemikian rupa Sehingga Anda Disukai Oleh Sesuatu yang anda Gachakan Apakah itu? Contohnya begini Ini contoh game yang gue Mainin ya Game Gacha yang gue mainin Itu namanya Game Fate Grand Order Veteran-veteran Pemain Mobage Mobage Itu pasti udah Udah tau ini Fate Grand Order Grand Blue Fantasy Ya Dan teman-temannya Itu adalah terkenal dengan Gachanya yang Sangat-sangat sulit Terutama ketika anda ingin mendapatkan Huyul Servan Atau Pelayan Bintang 5 Atau SSR Dan mostly kebanyakan SSR yang Kita mau ya Itu adalah SSR nya Yang Ciwi-ciwi cantik itu Ciwi-ciwi 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 cantik itu Hahaha Nah Mempermak sedemikian rupa Artinya anda harus Bisa memposisikan diri Dimana anda harus Disukai oleh Ciwi-ciwi itu Kita balik ke fundamental awal Cewi-cewi itu suka Cowok-cowok Yang Harum Atau Wangi Jadi sebelum anda Gacha Jangan lupa anda Mau pakai Pewangi Apapun pewanginya Ini bukan Ini bukan iklannya Kayak gitu Bisa-bisa beli Di Indomaret Atau di supermarket terdekat Indomaret atau Alfamart Anda semprotkan Sedemikian rupa Harum Kayak gitu Dan jangan lupa pakai Deodorant Karena Kalau anda bawa kesiak Siapa yang mau deket-deket anda Hew cantik di dunia nyata adalah Tidak mau mendekati anda Apalagi yang 2D atau 3D Yang anda di dunia Maya Fana Dan pengharumnya anda bisa pilih Mulai dari yang murah Masa mulai dari yang mahal Itu tergantung dari anda semua itu Kalau semakin mahal semakin bagus Berarti Kualitas Wangi anda Tidak pasaran Makanya servan yang datang Atau truyul Atau payan yang datang juga Tidak pasaran Makanya bintang 5 Bisa terjamin Tips nomor 3 Selain wangi Anda juga harus Mempermak penampilan anda Mempermak penampilan Dalam hal apa Kita andaikan saja Ini Kembali ke game yang saya mainkan Adalah Game Fat Grand Order Yang itu Aduh banyak-banyak Ciwi-ciwi cantik gitu ya Pasti cewek-cewek itu Mau punya Master Berpenampilan Bersolek Yang bagus sekali Jadi sebelum anda bergaca Anda harus Buat penampilan Yang paling bagus Yang terbaik Sebelum anda menggaca Sesuatu Cuma pakai kaos Aja nih Aduh biasa Saya ganti dulu ya Ganteng banget kan Aduh Abis ganti baju Abis nyalon Dan segala macam Bukan main ya Akhirnya Gives jadi lebih Terawat ya Janganlah Aduh Pake kaos Pake kaos Udah belal-belal Terus Udah Pinek yang lebar banget Aduh Cewek dunia nyata Aja nggak bisa Kalau dapet gimana Caranya Dapet cewek yang dunia maya Aduh lagi main gaca Aduh Tips yang keempat Yaitu adalah Lo harus nge-gaca Ketika mood lo Lagi bagus Bagus dalam artian Lo happy Senang Dan gembira lah Kenapa Gue saranin ketika mood lo happy Karena Ciwi-ciwi Servan Tuyul Ataupun pelayan Atau babu Yang akan ada gajah Mereka akan Senang sekali Dekat dengan orang Yang senang juga Jadi energi positifnya Itu tertular Sama mereka Kayak di real life juga Kita bayangin aja Orang-orang yang Terlalu murah senyum Senang Gembira Pasti temennya banyak Dan banyak orang Yang mau dekat sama dia Karena Energinya itu Tersalukan ke Lingkungan sekitarnya Kalo mood lo Lagi sedih Lagi murung Lagi stress Ketika ngegaca Dan ternyata Tidak dapat Yang anda inginkan Anda Tambah sedih Dan bisa tambah Lebih parah mood anda Pada hari itu Dan bisa-bisa Anda Mikir Yang aneh-aneh Bisa aja Tambah ngegaca lagi Anda tambah bangkrut Karena anda terlalu emosional Ataupun hal-hal lain Yang tidak Kita inginkan Dan tips Nomor lima Dari gua Yaitu Anda harus Ngegaca Di tempat Yang sesuai Atau tempat yang Bagus lah Gua gak tau ya Bagus Itu adalah sesuatu Hal yang subjektif Mungkin anda berpikir Kalo di WC Adalah tempat yang bagus Ya sudah Itu adalah tempat yang bagus Untuk anda Tetapi jangan salahkan Si servant to you babu Atau pelayan Ketika anda ngegaca Dapatnya adalah Yaitu Servant-servant yang memang suka Dengan WC Atau bau-bau yang aneh Orang-orang Selalu Suka dengan Tempat-tempat yang bagus Fancy Instagramable Jadinya Kalo anda mau Menggaca Pastikan anda Berada di tempat-tempat yang bagus Minimal tempat-tempat yang hits Karena ketika anda Ngegaca Terutama Ciwi-ciwi Aduh Ciwi-ciwi yang anda inginkan itu Mereka selalu sadar Makanya anda ngegaca Di tempat-tempat yang bagus Minimal di cafe Minimal di restoran yang bagus Jadi anda sudah harum Anda berpenampilan baik Kemudian mood anda happy Dan kemudian anda di tempat yang bagus Insyaallah Gaca anda akan bagus Juga di situ ya Walaupun jelek ya Minimal anda Bisa mendapatkan cewek di dunia real Ketika anda nongkrong di restoran tersebut Atau di cafe tersebut Oke 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 So ya itu adalah tips dari gue Tips Sekarang kita langsung praktekin aja ya Ini Gue Tempatnya Disini Mood gue tempatnya bagus Jadi ya Oke lah Masih masuk kriter ya Gak mungkin di restoran Tuh segala macam Gak Seperti yang gue bilang Minimal tempatnya yang bagus Yang appropriate Jadi Servan-servan yang datang kesini Pasti selalu tenang Lalu Langsung aja kita praktekin ya Wuh Ini yang namanya Fat Grand Order ya Nanti kalian lihat sendiri Ini namanya Fat Grand Order ya Oke Ini game ini gak ada di Google Play Atau Play Store ya Karena Gue gak tau ya Karena ciwi-ciwinya terlalu cantik Jadi Tidak masuk ke region Atau ke negara kita Tapi masuk ke negara lain Asia Lu liat cantik sekali ini Ceweknya sekali Ini game sangat-sangat Vulgar sekali Kayak gitu Nah lu liat ini Jadi Pada intinya disini ada banner Dan Disini bakal ngejelasin Chance lu untuk dapat Tuh Yang bintang 5 Cuma 1% doang bro 1% doang nih Dan itu pun belum tentu adalah Si bintang 5 nya adalah yang lo inginkan Kayak gitu Yang kita inginkan adalah si Nero Claudius itu Nah ini Adalah sign quote Atau Istilahnya tiketnya ya Untuk kita bisa ngegaca Kayak gitu Jadi di bannernya nih Jadi tugas kita adalah yang pertama Membuktikan teori dari GIFs ini Ini Kalau bisa dapet bintang 5 Wow mantap sekali Ini rollnya Sekali roll itu 30 SQ Sand Quartz Dan itu bakal dapet 10 Ini ya 10 kartu ya Entah itu Craft Essence atau Servant Craft Essence itu yang Kayak magic atau supportnya Wow so far udah bintang 4 semua ya Memang harun sekali tangannya GIFnya nih Wow Dapet CE nya Oke What crazy Wow Lu liat gak sih Wow 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 Ya so Super so good Oke Nah ini Ini yang gue gak suka ini Bintang bintang 3 gak jelas ini Like i said before Itu Ya 1% bintang 5 Bisanya Random-random gini Dan itu pun 1% bukan Selalu bintang 5 yang ada di banner ini Bisa aja bintang 5 yang lain Kayak gitu Tapi gue tetep optimis kan Tuh kan Tuh kan Nah bintang 4 Bintang 4 Bintang 4 Pasti Pasti bisa lah bintang 5 Bintang 5 Oh Hahaha Hahaha Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus juga bro negasanya tuh ini bintang 4 juga bro wih harum lumayan harum juga sih dapet CE nya udah lumayan tapi that's not our main goal man kita maunya adalah bintang 5 servan oke tandanya dia adalah yang rare atau super rare dia nanti emas tapi tadi abu-abu semua ya oke kosongan kedua kita lihat la lela sih le lela sih apakah tips dari Gips ini akan berhasil di kosongan kedua kita lihat saja oh wow jadi masih bintang 5 wow not bad not bad not bad ini bintang empatnya yang summer ini bagus juga yang ada di banner not bad not bad walaupun bukan target juga tapi not bad wow patut di shukuri itu but we need narrow narrow caster narrow caster narrow caster wow wow haram sakali wow itu yang gue bilang itu bintang limanya wow wow Wow, 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 wow. Wow, bas lagi. Oh, 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 bas lagi. Oke, bad. Wow. Devil's Seven Limited Summer nya. Wow, ada tiga, men. Ada tiga. Mantep, 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 mantep. Mantep, bro. Gila, kan? Dengan, 8. He has told you, man. He has told you. Okay. Kayaknya biasa aja. Oke. Cepet bintang 4. Not bad. Ini terakhirnya kayaknya. Sepuluh. Sepuluh ya. Oke, ya ya. Wow. Bermain gacha itu apa ya? Ada kesenangan pribadi lah ketika lo punya akun dan lo dapet sesuatu yang lo dapetin ketika lo nge gacha itu. Dibandingkan ketika lo beli akun yang udah ada servan-servan atau apapun lah yang lo inginkan, skin-skin atau segala macem. Ada kepuasan pribadi lah, kebanggaan pribadi. Mantap, men. Mantap, 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 mantap. Ini video Fat Grand Order. Jarang-jarang orang upload Fat Grand Order di Indonesia nih. Lelah, 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 bro. Dan ini si Nero Castron. Gila. Harus tahan, harus tahan gue, Udana. Harus tahan. Itu alasannya kenapa nggak dimainin di Indo ya. Wah, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Katanya abadunya. Masya Allah. Sabah. Jadi, itu tips-tips mutakhir dari profesional gacha player. Give us. Till we meet again, boy. Till we meet again. To be continued. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.